Hai pada video kali ini kami akan memberikan tutorial mengenai cara menghapus file update di Windows 10 perlu anda ketahui setelah anda mengupdate Windows 10 file-file Windows 10 versi lama yang sebelumnya ada di Windows 10 anda itu tidak langsung dihapus oleh sistem Windows ini tetapi sistem Windows 10 ini menyimpan file-file tersebut agar bisa anda gunakan untuk melakukan rollback ke versi yang lama untuk cara menghapusnya silakan anda pergi ke kotak search lalu ketikan disk clean up silakan anda klik disk clean up setelah itu pastikan pilihannya adalah ada di C setelah itu klik OK setelah masuk di sini silakan anda clean up system files pastikan pilihannya ada di C lagi lalu klik OK di sini dapat anda lihat Windows update cleanup memakan tempat sebesar 3,6 GB Tentunya dengan menghapus file update ini kita dapat menghemat banyak ruang di harddisk kita silakan anda berikan tanda centang pada Windows update clean up setelah itu silakan anda klik OK kemudian ketika muncul peringatan silakan anda klik delete files kemudian perlu anda ketahui setelah anda menghapus file update Windows 10 ini anda tidak akan bisa melakukan rollback ke versi-versi yang sebelumnya lagi selamat menikmati